Polda Jambi kembali menangkap pelaku ilegal drilling di Sungai Sirik, Desa Sungai Napal, Kecamatan Pau, Sarolangun. Kedua pelaku ditangkap saat melakukan aktivitas pemolotan. Tim Subdit 4, Tipiter Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil mengungkap kasus ilegal drilling di Sungai Sirik, Desa Lubuk, Napal, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun pada Senin 18 Juli 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Kristian Tori mengatakan, setelah pihaknya mendapatkan informasi adanya aktivitas ilegal drilling di kawasan tersebut, setelah melakukan penyelidikan, polisi menemukan aktivitas ilegal drilling yang sedang dilakukan oleh tersangka Ahmad Sopian dan Zulki Pelilubis. Dari pengakuan tersangka, keduanya bekerja melakukan molot sejak 27 Juni 2022 di Desa Lubuk, Napal, Kecamatan Pau. Dalam satu hari bekerja, kedua tersangka mengaku bisa menghasilkan masing-masing tiga drum minyak ilegal. Ya benar bahwa kemarin sore, anggota Subditipter Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melakukan kegiatan penindakan terhadap aktivitas ilegal drilling di Desa Lubuk, Napal. Dan dari kegiatan tersebut, berhasil menangkap dua pelaku yang sedang melakukan kegiatan ilegal drilling, kemudian mengamankan dan menyita beberapa barang bukti yang ada di TKP. Kemudian seterusnya, dari Polda Jambi akan tetap dan konsisten untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas-aktivitas kegiatan ilegal drilling yang ada di Provinsi Jambi. Kompenspol Kristian Tori menegaskan saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal drilling ini. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan, kepolisian berhasil mengamankan dua unit motor, dua unit galpanis, dua rol tali, dan dua pipa canting. Di Masanjaya Cek TV melaporkan.